Terima kasih. 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 Laki-laki dilarang nonton. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan nih, tapi mesti dijawab dengan cepat ya. Oke, siap? Sebenarnya ceritanya. Oke, siap. Pilih cewek cantik tapi bau mulut atau cewek biasa aja tapi wangi? Cewek biasa aja. Pilih cewek gendut tapi pinter atau cewek seksi tapi kaya? Seksi kaya. Posisi pegangan tangan Mas gimana biasanya? Saya yang di bawah sih biasanya. Jadi gini. Oke, biasanya kayak gini ya. Berarti tangan Mas Arief tuh selalu di atas. Menurut Mas Arief nih ada artinya nggak? Enggak sih, karena ya comfortnya aja. Jadi nggak perlu, nggak mesti di bawah atau di atas pokoknya ya. Se-comfortnya aja. Kan beda kalau lagi jalan atau lagi duduk atau lagi berada. Oh ya Pak sih, ini juga aku comfort kok. Nah gini loh, jadi sebenarnya tuh posisi gandengan tangan itu ada artinya. Tapi sebenarnya kalau menurut pribadi Angel adalah kenapa tangan laki-laki itu mesti berada di luar tangan perempuan. Karena sebenarnya untuk melindungi sih, melindungi secara hafianya bahwa perempuan itu harus dilindungin gitu. Jadi kayak misalkan lagi gini, jadi kan tangan cowoknya di luar tangan ceweknya di dalam. Sama seperti ketika kita lagi di pinggir jalan, ceweknya di sebelah, perempuannya di sebelah kanan, laki-lakinya di sebelah kiri. Jadi memang poinnya adalah laki-laki itu siap dikorbankan oleh perempuan ya. Oke Mas Arief, thank you banget ya, udah jawab pertanyaan aku. Nah ladies, kayaknya di belakang itu udah ada satu laki-laki deh. Yuk kita langsung samperin. Dor, Mas siapa namanya? Agung. Mas Agung, aku ada games nih. Jadi ini adalah quick question, jawabnya mesti cepat ya kalau aku tanya. Oke, pilih mendekati atau dideketin? Mendekati. Pilih perempuan cantik atau perempuan seksi? Cantik. Pilih perempuan maco atau perempuan feminim? Maco. Wow, oke. Pilih diselingkuhin atau selingkuh? Enggak dua-duanya. Enggak bisa. Enggak bisa? Diselingkuhin. Pilih aku apa dia? Dia. Oke. Nah itu tadi, kayaknya kita mau ngebahas nih. Kaget pas-pasnya ini jawab pilih perempuan maco atau perempuan feminim ya, kenapa? Senangnya memang lebih senang yang tomboy. Karena biar lebih enak kemana-mana satu, terus kayak motor-motoran segala macam, kemana-mana. Lebih enak lah, lebih enak di bawah gak terlalu, gak terlalu repot banget. Oke, lebih enak di bawah ya. Bukan berjalan beriringan tapi di bawah ya. Oke, terakhir mas. Genggaman tangannya mas seperti apa? Kalau menggenggam tangan perempuan? Begini. Begini mah kayak, oke. Ada panjang. Thank you mas. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Yuk kita cari satu lagi ladies. Kayaknya masih ada yang kurang nih. Kayaknya harus ada yang kita mundusin lagi. Yuk ikutin. Nah ladies kayaknya udah ada satu orang nih. Yuk langsung aja kita samperin. Halo. Halo. Boleh kenalan? Boleh. Putra. Angel. Aku ada games nih. Jadi kamu mesti jawab pertanyaannya dengan cepat ya. Oke siap? Oke siap. Pilih disakitin atau nyakitin? Disakitin. Pilih cahaya pintar atau seksi? Pintar. Wangi atau putih? Putih. Putih atau seksi? Putih. Seksi atau putih? Atau putih. Masih fokus berarti? Pilih beliin atau dibeliin? Beliin. Mas nomor HPnya berapa? Enggak, enggak, enggak. Canda. Aku jadi gagal fokus ya ladies. Nah kalau misalkan genggaman tangannya Mas Putra kayak gimana? Kita harus genggaman. Iya dong. Kayak gini. Kenapa? Enggak, kenapa, kenapa. Kenggaman tangan. Jadi sebenarnya ini ada filosofinya tau. Nah jadi kalau menurut Angel tuh gandangnya tangan seperti ini adalah untuk melindungi perempuan dari luar. Jadi kan posisi tangan Angel juga kan di dalam gitu. Jadi sebagai seorang laki-laki kita harus memproteksi atau menjaga pasangan kita. Oke Mas Putra, thank you banget ya. 0877. Bye-bye. Nah ladies gimana? Angel tadi udah memenuhi challenge-nya kan? Itu mah gampang. Mana coba kasih Angel challenge lagi yang banyak. Pasti semuanya bakalan Angel taklukkan. Seperti biasa jangan lupa ladies. Semua yang kita lakuin hari ini itu antara kita aja. Rahasia perempuan. Laki-laki dilarang nonton. Oh itu toh. Kirain kayak gimana? Itu mah sama Piti ya? Itu sama Piti? Emang kelihatan ya? Ya kan aku kan siapa aja pokoknya yang penting mau diajak kenalan. Itu udah kayak ngelem banget loh. Maksudnya nempel banget gitu loh tangannya. Itu tipe kamu banget ya? Sebenarnya aku tadi kenalan sama beberapa laki-laki kan. Itu sembari aku juga survei. Kan aku tes tuh pegangan tangan. Coba Siva kalau pegangan tangan kayak gimana? Pegang tangan sama cowok apa coba? Ya anggap aja aku laki-laki. Sama laki-laki. Iya makanya tadi pas liat kamu itu mah pegangan tangan kayak biasa aja. Oh gitu. Emang kalau yang spesial kayak kamu kayak gimana? Ya kayaknya tangan di sini. Oh ini salah. Ini salah apa nih? Beneran nih Budi. Ya kayak gimana ya? Kayak gini terus kayak dielus lu. Mas gitu kan. Kayak begini dielus lu. Gikit kalau tadi kan begitu doang. Ngapain lagi diramal? Enggak. Tadi aku tuh gandengannya serius tau. Gini nih. Kalau aku ya gandengannya tuh lebih suka kayak gini. Terus tangan laki-lakinya tuh berada di luar tangan aku. Karena aku sendiri juga percaya bahwa laki-laki itu harus melindungi kita. Jadi posisi tangan pun juga harus laki-laki yang di luar, aku yang di dalam. Sama seperti ketika kita berjalan di pinggir jalan. Biasanya laki-laki cenderung akan memilih ke sebelah kanan ya. Memuat melindungi gitu ya. Tergantung mobilnya di mana kan ya. Bentar, bentar. Tapi bedanya di luar di dalam gimana ya maksudnya ya? Ya kalau di luar di luar, di dalam nggak di dalam. Berarti kamu lebih memilih di dalam. Laki-lakinya yang di luar. Oh iya. Ya kan biar jadi tahu luar dalam hatinya seperti apa, Pak. Hatinya ya? Oke, oke, oke. Gitu. Emang tipe laki-laki menurut Siva tuh yang oke tuh kayak gimana? Selain Chinese mungkin kamu pernah punya pengalaman kayak... Gesturnya kali ya? Tuh. Senangin diapain gitu? Oh gesturnya ya sama cowok ya. Sebenarnya aku bukan orang yang manja tapi senang dimanjain sedikit. Kayak apa tuh? Ya maksudnya... Contohnya aku nih, aku laki-lakinya. Eh kamu laki-lakinya, aku wanitanya deh. Sebenarnya hal-hal kecil tapi kayaknya berarti besar buat kita kan. Kayak misalkan kalau misalkan rambut kita agak nutupin. Maksud kamu kayaknya nutupin ya. Oh lebih kayak dibelai. Iya, iya ada perhatiannya sedikit menunjukkan perhatiannya. Atau kalau misalkan makan blepotan, karena lu kamu makanya blepotan. Iya, kan dilapin. Itu hal-hal kecil yang berarti besar buat kita ya. Betul. Bener banget. Karena memperhatikan hal kecil bisa berubah menjadi hal yang besar kan. Kita bisa lihat laki-laki keseriusannya dari situ. Kalau aku sih demennya diulus-ulus. Oh sama diulus-ulus juga. Kayaknya semua senangnya diulus-ulus ya. Tapi jangan bilang-bilang loh, aku barusan tadi kasih tau rahasia. Iya, ini rahasia ini kita aja. Karena ini rahasia perempuan. Laki-laki dilarang nonton. Laki-laki dilarang nonton. Terima kasih telah menonton!